What's up, Israel fans? Welcome back to Time Out! Di Los Angeles Lakers Yang pertama jelas karena Avery Bradley, shooting guard-nya Lakers ini Op out, dia tidak akan bermain saat NBA restart nanti tanggal 30 Juli di Orlando, Florida Sehingga Lakers tampaknya ingin mengisi kekosongan tersebut dengan J.R. Smith Lalu ada faktornya LeBron James juga Dan juga kayaknya J.R. Smith ini baru just sign dengan Clutch Sports ya Karena tadi yang announce beritanya adalah Rich Paul, setahu gue Jadi J.R. Smith dan LeBron James ini punya history yang cukup banyak Mereka bermain sekitar 3,5 musim di Cleveland Cavaliers Mereka 4 kali masuk NBA Finals, 1 kali menjadi juara Lalu juga J.R. Smith dan LeBron James ini sudah lock-in sekitar 8.000 menit together Wah itu jadi menit yang banyak sekali Dan ada juga faktor di mana Lakers ini membutuhkan championship experience Nah J.R. Smith ini kan sudah masuk final 4 kali Sehingga ada beberapa pemain Lakers yang masih muda-muda belum punya championship experience Mungkin experience-nya J.R. Smith nanti saat bermain di NBA Playoff akan berguna untuk Los Angeles Lakers Yang terakhir menurut gue alesannya adalah 3 poinnya J.R. Smith Walaupun dia terakhir main November 2018 Terakhir itu bersama Cleveland sebelum dirilis Ini jadi dia punya waktu harus mengasah shooting touchnya dulu nih Gue penasaran juga dia sekarang masih seberapa sharp dengan skill basketballnya dia Tapi yang pasti gue rasa sih selama dia off itupun Sekitar 2 tahunan lah ya Gue rasa sih dia masih tetap latihan apalagi bersama pelatihnya Chris Brickley Jadi gue masih mengharapkan J.R. Smith ini bisa membuat space lebih banyak lagi di lapangan untuk Los Angeles Lakers Karena juga Lakers saya tahu gue 3 point percentage-nya ini nomor 17 saat ini di NBA Dan J.R. Smith selama bermain sama LeBron James dia sudah mendapatkan sekitar 824 settingan Gue gak ngerti cara ngomongin tapi udah di offer 3 pointnya tuh 824 kali sama LeBron James Dan masuknya sekitar 41% Jadi itu it's a good number Dan juga dia kalau bermain sama LeBron James di Cavaliers itu sering nge-set pick untuk LeBron James Agar bisa create mismatches Jadi ini banyak sekali hal yang bisa dilakukan antara LeBron James dan juga J.R. Smith Dan juga J.R. Smith ini dia gak malu-malu main dia bisa nembaknya 2 atau 3 langkah di belakang 3 point line Jadi ini bisa membuat space untuk King James nge-drive lebih banyak lagi Oke sekarang kita ngomongin kekuatannya Los Angeles Lakers Jelas dia harus tetap compete for minutes Masih ada Danny Green di depannya Masih ada KCP Masih ada Alex Caruso Menurut gue Alex Caruso nanti akan banyak sekali mendapatkan menit di Orlando Jadi J.R. Smith masih ada saingan juga Atau lagi Dion Waiters Wah ini gila timnya dia ada J.R. Smith Dion Waiters Ada Javel McGee Gak tau nih Dwight Howard main atau gak Wah bisa jadi The Meme Team Tapi yang pasti Lakers hari ini sudah mulai latihan lagi Dan everything I think looks good for the Los Angeles Lakers Kita masih belum tau statusnya kita untuk Dwight Howard Apakah dia akan bermain atau tidak di Orlando nanti Jadi kalau mungkin dia opt-out Ada 2 pemain yang akan opt-out Yaitu Dwight Howard dan juga Avery Bradley Nah gue pengen denger apakah menurut kalian Avery Bradley dan Dwight Howard ini akan mempengaruhi kekuatannya Lakers Bila kedua pemain ini tidak bermain Kalau menurut gue Dwight Howard kayaknya Aduh masih lumayan banget ya defense ya Untuk backupnya Javel dan juga backupnya Anthony Davis Tapi yang pasti ya kalau gak Dwight gak ada Alex Gak ada Avery Bradley Tampaknya Lakers masih gonna be fine Karena mereka masih punya LeBron James dan juga Anthony Davis dan juga Kyle Kuzma Dan juga The Goat Alex Caruso yang fansnya juga cukup banyak tampaknya di Indonesia Jadi Lakers menurut gue sih masih salah satu contender untuk menjadi juara NBA musim ini saat mereka restart nanti di Orlando Florida Apalagi game pertamanya yang langsung ketemu jagoan gue yaitu Los Angeles Clippers Yang gak ada satu pun katanya akan opt-out So we're gonna be full team Ternyata Louis akan bermain dong Berarti kalau gak ada opt-out Tadi gue baca dari statementnya Doc Rivers Dan juga Boston Celtics men Boston Celtics juga gak ada yang opt-out So I think it's gonna be a fun-fun competition nanti di Orlando Florida I cannot wait men Sekitar 28 hari lagi Mungkin itu 29 hari lagi Mereka kayaknya bentar lagi juga team by team kayaknya sedikit-sedikit akan mulai masuk terbang ke Orlando Wala mulai tanggal 6 Juli nanti So ini udah mulai It's real man Basketball is almost Almost back Jadi kita can't wait So guys thank you banget hari ini untuk udah sedang menonton video gue pagi ini Jangan lupa guys untuk like Jangan lupa untuk komen Gue pengen denger mendapatnya fans-fans Los Angeles Lakers dengan masuknya JR Smith dan juga nanti yang pastikan kita belum pernah melihat Dion Waiters juga bermain dengan Los Angeles Lakers Menurut kalian gimana nih nanti posisi wingnya Los Angeles Lakers Apakah mereka akan makin solid Tapi yang pasti JR Smith sebelum gue lupa JR Smith itu menurut gue hal yang minus adalah Hanyalah defense-nya dia menurut gue Defense-nya dia udah cukup turun Udah gak sebagus dulu karena juga sudah berumur Kalau hal-hal kan 34 tahun ya Mungkin sebentar lagi akan 35 juga Seinget gue dia tuh 85 lahirnya Tapi yang pasti guys Lakers jelas masih salah satu contender untuk NBA Finals tahun ini Dan juga untuk menjadi juara So guys thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace